assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya pajar utaka gimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan baik-baik semua ah di video ini teman-teman saya mau buat mainan rentengan dari bahan gelembung sabun yang nantinya kita akan titipkan ke warung-warung bahan papannya ini saya buat dari duplek atau kardus yang agak tebal teman-teman nanti saya akan renteng dengan harga 3000 plus gelas tapi kalau teman-teman mau jual 2000 juga bisa tanpa gelas untuk pembuatannya ikuti terus video saya langkah pertama yang harus kita siapkan plastik roll teman-teman plastik roll seperti ini ini plastik ukuran 6 jadi kita potong kira-kira 25 sentian seperti ini lalu untuk ujungnya ini kita lilinkan teman-teman lalu kita siapkan plastik ukuran 4 setengah kali 23 ini plastik es lilin nah seperti ini teman-teman lalu kita isi dengan cairan gelembung sabun yang akan kita renteng lalu kita buat satu lagi warna merah warna pink disini saya menggunakan alat ikat plastik teman-teman yang mana di video-video saya sebelumnya sudah tidak ada caranya bagaimana cara membuat alat ikat plastik tanpa karet nah disini kita sudah punya dua teman-teman lalu disini saya menggunakan stiker stiker ini cukup murah teman-teman kalau kita cetak ini ini satu lembarnya ukuran kertas A3 ini nah harganya 5000 jadi kalau kita potong kecil-kecil ini bisa jadi banyak teman-teman nah ini saya punya stoknya seperti ini lalu kita masukkan ke dalam plastik yang ukuran 6 ini plastik roll lalu kita kasih stick nah cara pembuatan stick ini juga ada di video-video saya sebelumnya teman-teman caranya cukup mudah membuat stick diopan balon gelembung lalu kita siapkan kart seperti ini nah ini kalau kita beli di pasaran ini harganya 3000 isinya 100 teman-teman kita gunakan ini jadi biayanya cukup murah selesai selamat menikmati setelah jadi seperti ini teman-teman kita siapkan karton atau kertas duplek ini teman-teman kertas duplek seperti ini lalu kita kasih untuk gantungannya kita buatkan untuk gantungan disini saya menggunakan tali tali pur teman-teman bisa pakai tali apa saja pakai benang juga bisa benang bangunan itu kan agak kuat itu bisa juga buat gantungan ini nah dia akan membentuk seperti ini lalu disini kita tinggal merengceng teman-teman kita seling-seling nah dia akan seperti ini teman-teman jadi teman-teman bisa jual dengan harga 3.000 atau 2.000 kalau 3.000 biasanya kita kasih tambahan gelas tapi kalau teman-teman mau jual harga 2.000 tanpa gelas nah hasilnya seperti ini teman-teman cukup laris di pasaran nah ini hasil rantengannya teman-teman jadi bentuknya seperti ini nah jadi teman-teman kalau membawa untuk dititipkan ke warung ini praktis sekali teman-teman nah setiap satu papan ini saya isi 10 teman-teman nah jadi kalau warung habis ini setoran buat kita kalau kita kasih harga 2.000an 20.000 kita sudah dapat teman-teman nah tapi kalau saya biasa menjual 3.000 plus gelas teman-teman tapi kalau tidak pakai gelas ya kita bisa kasih harga 2.000 dari kita harga 1.500 warung bisa jual 2.000 nah kayak begitu teman-teman nah jadi kalau untuk menariknya lagi kita kasih stiker di ininya atau tulisan harga 2.000 atau 3.000 teman-teman nah ini jadi lebih menarik lagi buat anak-anak kalau kita gantungkan di warung teman-teman nah jadi setiap pembelian tinggal kita tarik nah jadi lebih praktis lagi oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman bagaimana caranya kita untuk mencari tambahan rejeki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati